Tangka tegak, maju! Jalan! Wih, ada pasukan tentara cilik lewat tuh! Tuh, wah, tuh, wah! Yang di bawah mereka itu tandukan. Berhenti! Gerak! Ah, pasti lagi latihan jadi pasukan penyelamat korban bencana. Hebat! Ini baru permainan yang keren! Jok semua! Yuk! Mulai! Ayo, ayo, ayo! Hah, apanya yang jadi pasukan penyelamat ini sih? Wuh, dasar! Lagi-lagi otan kena tipu. Tapi, seru sekali kayaknya nih. Lagi main balapan apa sih? Mana? Nggak kelihat. Astaga, itu cacing kan? Eh, pelat kayaknya. Betul teman, yang lagi balapan ini memang ulat. Wah, untuk ukuran sekecil mereka, cepat juga jalannya. Ulat pertama memimpin di depan dan langsung disusul oleh ulat kedua. Ulat kedua melaju dengan cepat, meninggalkan lawannya jauh di belakang. Dan, pemenangnya sudah terlihat dengan jauh di belakang. Ulat kedua! Wah, seru-seru! Tidak disangka, cuma pakai ulat saja bisa jadi permainan yang asik. Ada-ada saja permainannya. Ngomong-ngomong, si ulat kesit ini jenisnya apa ya? Kalau dilihat dari cirinya sih, mirip kayak yang suka dijadiin pekan burung itu loh. Kalian masih ingat kan? Tip, pinter, ulat Hong Kong. Tapi yang ini versinya lebih kecil. Ada juga sih yang menyebutnya cacing balap atau ulat balap. Sesuai dengan namanya, kalian pasti sudah ngertikan kenapa ulatnya disebut begitu? Iya, karena cara jalannya yang suka ngebut. Tapi sebenarnya teman, ulat ini nggak lain dan nggak bukan adalah bentuk larva dari kumbang hitam ini. Namanya, Darkling Beetle. Teman, kalian tahu bagaimana proses pertumbuhan ulat balap sampai menjadi kumbang dewasa? Betul! Metamorfosis. Atau lebih tepatnya, metamorfosis sempurna. Di mana ada empat tahap perubahan, yaitu telur, larva, pupa alias kepompong, dan yang terakhir adalah Abracadabra! Dewasa! Meski bentuknya sangat mirip dengan ulat Hong Kong, ulat balap jelas beda, teman. Terutama dari ukuran tubuhnya. Kalau ulat Hong Kong, rata-rata panjang tubuhnya sekitar 2,5 cm dan bisa lebih. Sedangkan ulat balap, panjang tubuhnya kurang dari 2 cm. Mungil banget deh pokoknya! Selain itu, dari segi pemanfaatannya, ulat Hong Kong dijadikan sebagai pakan burung kicau atau ikan. Sehingga banyak yang membudidayakan larva milwombitok ini. Tapi kalau ulat balap, 180 derajat, teman. Baik larva sampai bentuk dewasanya adalah hama bagi tepung dan biji-bician. Mereka adalah hama yang paling merusak untuk bahan makanan yang disipa di dalam gudang, toko, maupun di rumah. Ya, gimana nggak merusak, teman. Karena semua makanan seperti tepung, beras, buah-buahan, dan kacang-kacangan adalah sasaran empuk buat para larva ini. Namanya juga larva. Sudah pasti rakus. Betul nggak? Teman, beda dengan si ulat balap. Ada satu jenis cacing yang justru banyak dicari sebagai pakan ikan yang berkualitas tinggi. Hei, siapa itu di sana? Hmm, kayaknya om-om itu lagi mau nyari cacing yang dimaksud, deh. Habis. Apalagi coba kalau bukan berburu cacing. Masa cincin, sih? Sudah dapet, ya? Mana-mana? Oh, pantesan nggak kelihatan. Tunggurannya mungil begitu. Tuh, teman. Itu dia cacing yang diomongin dari tadi. Belum pernah lihat, ya? Itu dia yang namanya si cacing darah alias bloodworm. Sekarang, coba kalian perhatikan baik-baik, deh. Ada yang aneh nggak sama cacing-cacing itu? Ada yang tahu? Gerakan berenangnya? Kalau menurut Otan, sih masih normal-normal aja kok. Soalnya itu memang cara alami si cacing bergerak di dalam air. Dan ini malah bukan cacing sama sekali loh, teman. Melainkan larva nyamuk alias jentik nyamuk. Tenang. Di antara jenis nyamuk yang ada di dunia, Otan paling suka sama jenis nyamuk dari larva ini. Soalnya, si nyamuk si Ronomus nggak suka menggigit dan menghisap darah manusia maupun hewan, melainkan hanya memakan nektar dari bunga-bunga. Tapi, kalau memang jentik nyamuk, kenapa dinamain bloodworm, ya? Bukan blood larva. Mungkin emang dari sononya mereka dinamain begitu. Tapi yang jelas, tubuh si cacing kaya akan pigment karotene, sehingga warnanya merah seperti darah. Makanya, dijuluki Bloodworm. Habitat larva nyamuk ini banyak ditemukan di perairan yang tergenang atau sungai yang dangkal seperti ini. Selama menjadi larva, cacing darah bersifat dentritus, alias pengurai bahan organik yang membusuk pada dasar perairan. Teman, Bloodworm memang jadi salah satu bahan pakan alami yang sangat penting bagi ikan. Menurut penelitian, tubuh si cacing mengandung banyak protein hingga mencapai 60% dan 10% lemak yang sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Selain itu, kandungan pigment karotene bisa mencerahkan warna pada tubuh ikan. Oh iya, cacing darah bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran air lho. Karena larva nyamuk ini cuma bisa hidup di kondisi air yang masih bagus dan bebas pencemaran. Tapi, kalau kondisi sungainya kayak begini, bisa-bisa lama-kelamaan si om bakalan susah mencari cacing darahnya. Di situ, kadang otan merasa sedih. Teman, kalau populasi cacing darah masih tergantung dari kondisi alam, lain halnya nasib cacing yang satu ini. Kondisinya jauh lebih baik karena mereka sudah bisa dibudidayakan. Wihps, itu bukan cacing darah lho. Memang mirip, tapi cacing yang ini adalah cacing yang sebenarnya. Yup, inilah si cacing sutra. Kalian mau tahu caranya? Oke, mari kita mulai, Pak. Teman-teman di rumah, perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya sih, untuk mengembang biakan cacing sutra nggak terlalu susah kok. Cukup dengan menggunakan air, lumpur, dan tepuk kandang sebagai medianya. Pertama-tama, masukkan lumpur ke kolam pembesaran. Lumpur yang digunakan paling bagus adalah lumpur yang berasal dari sawah, karena banyak mengandung unsur haram. Selanjutnya, tambahkan pupuk kandang. Fungsi dari pupuk kini, selain penambah unsur haram, juga sebagai makanan bagi si cacing sutra. Oke sip, semua persiapan sudah selesai. Tinggal dimasukkan cacing sutranya. Simpel banget kan, teman? Dan enaknya lagi, nggak perlu repot-repot. Harus setiap hari mengecek atau menambah makanan buat si cacing. Cuma dibiarkan begitu saja, dan setelah seminggu, cacing sutra sudah bisa dipanen. Teman, cacing sutra, atau biasa disebut juga cacing rambut, adalah hewan hermafrodit alias berkelanit ganda. Makanya, mereka bisa dengan cepat berkembang biak. Meskipun ukuran tubuhnya hanya sekitar 1-3 cm, tapi manfaatnya sebagai pakan ikan sangat besar. Dalam setiap tubuh si cacing sutra, terkandung 57% protein dan 13% lemak. Wah, gimana ikan nggak sehat? Coba dikasih makanan yang kayak gizi begitu. Kalian mau sehat? Mau coba makan cacing sutra? Hihihi, ya mau, gue kalau suka. Wah, waktunya panen nih. Sekarang sudah berapa banyak cacingnya ya? Karena cacingnya ukurannya kecil-kecil, halus dan bergelombol, maka cara yang paling gampang untuk pemanannya, ya dengan cara menggunakan serokan seperti ini. Wih, sepertinya itu cacingnya. Tapi nggak kelihatan bentuknya deh. Kalau begini mungkin masih belum terlihat dengan jelas, man. Karena cacingnya masih bercampur dengan lumpur dan kotoran. Tapi, di dalam lumpur itu ada banyak sekali cacingnya lho. Proses panen masih belum selesai, teman. Setelah cacing diambil, harus dipisahkan dari kotoran dan lumpur supaya bisa laku dijual. Caranya, ya nggak mungkin dipisahin satu persatulah. Keburu tua otan menungguin hasilnya. Hihihi, caranya gampang aja kok. Yaitu dengan menggunakan aerator. Oh, lihat. Dengan sendirinya, cacing sutra langsung bergerombol dan memisahkan diri dari kotoran dan lumpur. Unik banget deh. Kalau sudah begini sih, misahin cacing dan lumpur mah gampang aja. Teman, dalam setiap dua minggu, peternak bisa menghasilkan cacing sutra sebanyak 30 sampai 50 gram. Lumayan juga, kan? Apalagi dengan harga jualnya yang cukup tinggi di pasaran. Sehingga budidaya cacing sutra jadi salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Kalian tahu apa itu? Betul. Siapa sih yang enggak tahu sama hewan penggembur tanah yang satu ini? Dialah si cacing tanah. Walau terlihat menjijikan bagi sebagian orang, ternyata cacing tanah punya banyak manfaatnya loh. Karena itulah, saat ini cacing tanah pun sebuah banyak yang dibudidayakan. Nah, salah satu peternakan cacing tanahnya ada di Bandung. Tepatnya di daerah Lembang. Untan! Wah, akang-akangnya lagi sibuk kerja nih. Lagi ngapain, Kang? Teman, ada lebih dari 1.800 jenis cacing yang ada di dunia. Tapi cacing tanah yang sering diternakan, umumnya hanya dua jenis saja. Yang pertama, namanya cacing jenis peretima. Ciri badannya panjang dan silingris berwarna merah keungguan. Cacing peretima berasal dari Australia. Oh, ada juga cacing bule ya. Cacing ini biasanya agak manja, sehingga perlu ada perhatian yang khusus. Dan yang kedua adalah cacing jenis Lumbricus rubelus. Berbeda dengan peretima, Lumbricus rubelus punya badan yang lebih pendek dan pipi. Rubelus punya kebiasaan unik, teman. Dia nggak banyak bergerak, seakan-akan seperti mati. Padahal sih, pura-pura doang tuh. Hihihi, cacing yang aneh. Jika dilihat, kedua jenis cacing tanah ini memang nggak ada bedanya ya. Tapi jika dibandingkan dengan cacing tanah yang lain, produktivitas mereka lebih tinggi. Jika diraba, permukaan badannya sangat halus. Dan badannya tidak mudah putus jika ditarik. Nah, sekarang kita lihat cara panennya yuk. Karena cacingnya sangat banyak, ya mungkin kan kalau harus mengambil satu persatu, bisa-bisa baru selesai tahun depan. Hihihi. Caranya ya seperti ini. Media yang berisi cacing diambil, kemudian cacing dipisahkan dari medianya. Oh iya, selain untuk makan, peternakan cacing tanah ini juga dimaksudkan untuk pembuatan obat lho. Karena sejak dulu, cacing sangat berhasil untuk menyembuhkan penyakit tipus dan juga penyakit lainnya. Dan media hidup cacing yang sebenarnya adalah kotoran ini. Yang kaya akan usur hara, sehingga dijadikan pupuk organik. Wah, benar-benar nggak ada yang sia-sia dari cacing tanah ya. Lalu setelah terpisah, cacing dikumpulkan. Lihat, kayang yang bergeraknya. Kira-kira ada berapa ekor cacing tuh. Kalian jangan suruh otan ngitung ya. Bisa pusing otan. Hihihi. Dan yang terakhir, tinggal di packing deh. Setiap hari, peternakan cacing milik Pak Warno ini bisa menghasilkan cacing tanah sebanyak seratus kilogram. Ya ampun, banyak sekali ya. Dan cacing tanah Pak Warno ini sudah bisa terjual hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan sudah diekstore ke Malaysia. Teman, tadi kan otan bilang, kalau cacing tanah juga berhasil mengobati penyakit tipus kan? Nah, sekarang otan mau tunjukin cara pembuatan obat cacing tanah secara sederhana. Wah, udah pada ngumpul aja nih. Sekalian mau arisan ya ibu-ibu? Hihihi. Cacing yang biasa digunakan sebagai bahan obat adalah jenis cacing kalung. Cacing ini ukurannya lebih besar dan gemuk-gemuk. Pertama-tama, cacing dibersihkan dengan cara seperti ini. Setelah semua kotorannya dibuang, cacing dicuci hingga bersih. Lalu dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Selanjutnya, cacing yang sudah dijemur dan kering ditumbuk hingga halus dan jadi berupa bubuk seperti itu. Dan yang terakhir, bubuk obat cacing dikemas ke dalam kapsul. Selesai deh! Begitu caranya teman! Ada yang lagi terserang tipus? Minumlah obat cacing ini. Dijamin 12 penyakiti. Hihihi.